sekarang yang diinginkan oleh ibu apa? yang keadilan gak? iya iya, keadilan itu raja bro yang diinginkan itu apa? oh mas SMA 1, bisa apa enggak? harus bisa, karena seorang yang berat oh enggak, enggak boleh bu, bu, bu ini tidak ada harus-harusan kayak gini, saya boleh dijawab enggak? boleh enggak, kalau nanti mencucu-mucucu kayak begitu memaksa begitu, tidak bisa orang yang menekan saya tiap hari mau yang berjabat mau yang biasa, yang misu-misui nanti kasar banget saya terima semua, maka kenapa di sini ada pengaduan kenapa di sekolah ada pengaduan kenapa hari ini saya datang ke sini agar saya bisa tahu persoalannya oh yang mencucu-mencucua juga ada di hari ini sekarang nanti kita tanya kenapa bisa, kenapa tidak ya, ya terus tinggal hari ini boleh ke hari ini, masih boleh nah sekarang kita pelan-pelan, bu ya, ya mas mohon izin, bapak di kasus ini, ibu mulanya itu kan di yunasi kemudian, dia karena tidak masuk dia pindah ke prestasi gitu nah ternyata terakhir ada perubahan yunasinya kok lebih dekat harusnya bisa masuk, mas ibu ini dari jam 10 malam untuk merubah lagi ke yunasi kesulitan dan sampai batas waktu jam 23.59 tidak bisa gitu ya jadi terakhir, data pendaftar tapi tidak masuk ke seleksi jadi kesulitan di situ kesulitannya apa? salah info, jaringan buruk apapun tidak bisa sampai pakai 3 HP waktu itu jadi koneksi Wifi, kemudian HP sama HP anak saya jadi saya pakai 3 apa namanya lain tidak bisa masuk, pada pendatangnya masuk iya tidak bisa masuk ya tengah aja, minum dulu tidak, soalnya kalau kalau nanti mencucu-mencucu kalau tidak bisa, tidak bisa nanti siapapun mau nangis belum ruming, nanti tetap nggak bisa saya tambahin ya Pak jadi memang kalau yang bersangkutan pendaftar itu sudah mengeklik di jalur prestasi luar zona Bapak jatah 15% itu menjadi prioritas jadi otomatis dimasuk ke zonanya tertutup kecuali yang di jalur prestasi itu keluar betul-betul sampai bisa keluar di jalur luar zona luar zona prestasi sudah keluar betul-betul bisa keluar karena mungkin sistemnya tertutup karena kita dulu sepakat bahwa prestasi luar zona itu adalah yang utama buat siswa karena dipilih seharusnya kalau dia ingin aman masuk di dalam zona, baik zona prestasi maupun zona jarak itu gampang digeser tapi kalau sudah keluar zona itu kalau keluar zona terus kemudian dia cabut cabut dulu sampai harus bisa cabut dulu sampai bisa baru masuk mungkin faktornya disitu iya pak kalau penanggap jatuh itu saya pulang di SMA ini saya batalkan daftarannya saya takut anak saya tidak saya masuklah ke SMA 1 mbak Gini bu jangan batalkan masuk saja yang tetap di SMA 1 saya caput sampai di SMA 7 saya caput pak saya batalkan daftarannya saya masuk ke SMA 1 Pak Gini kita orang tahu bagaimana pak kami mesti kewati di SMA 7 sekarang anaknya keterima di SMA 7 sudah? iya sudah keterima? iya yang masih pakai poma baru besok juga maksudnya di Jatah Selajin masuk kan gitu gini 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 sekarang puterannya jeningan puterannya beda atau ini? 1 RT pak mbak Gini puterannya beda iya puterannya ibu untuk sekolah jaring saat ini terdaftar di Bundi kira-kira lolos sepura kira-kira kan masih besok kami mau rapat kalau ini setelah ini masih dalam listnya masih ada? masih masih masuk kira-kira? oke kira-kira juga masih masuk berarti kira-kira dapat sekolahan ya? aman ya? iya kalau kira-kira dapat sekolah aman nah sekarang yang ibu penjenengan cemaskan apa? jauh 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 anak kami kedua-duanya putri pak anak saya belum selain motor oke udah tau kalau anaknya putri pak oke kan transportasinya dia mengandalkan gojek atau BRT oke nah saya itu gini lho pak kalau saya ketemu anak kenapa pak penajaran berapa jaraknya sekarang bu dengan SMA 7 berapa? 8 kilo 8,1 8,1 oke oke kalau kenapa ada perubahan jarak zonasi itu tidak ada pengumuman pak ini ada 8 pengumumannya lho pak hmm semua saya kasih tempat untuk protes untuk bisa menjelaskan putraan njenengan belum tentu untuk sekolah negeri catur dulu ya oke karena semua ada syaratnya syaratnya prestasi memenuhi atau tidak jarak memenuhi atau tidak dalam atau luar zonasi kalau tidak dapat tepat swasta oke semua orang pengen negeri ratusan ribu semua pengen negeri tertampu gak kira-kira di negeri sekarang gini ya pak begini bu jawab dulu kalau semua orang pengen negeri tertampu gak di negeri ya gak tertampu oke stop ya rasanya jelasin satu-satu neng jeneng yang berung orang rambo Kalau ada perubahan jarak jurnal, itu kan permintaan dari kepala sekolah yang diketahui oleh MKTN. Selama itu resmi dan kami masih mampu, maka kami ubah. Kalau tidak ada itu permintaan dari masyarakat, pasti kami tolak. Karena masyarakat kan banyak yang komplain ke posko, tapi tidak kami ikuti itu. Jadi pasti selalu ada resmi permintaan ya Pak Bapak. Karena ada permintaan dari MKKS ya, dari MKKS ya itu tak rapat ibu. Yang penting anaknya itu sekolahan sih. Mungkin pahit, mungkin pahit. Tapi saya minta penyerangan menerima dulu. Sebab kalau itu tidak terima, apapun kita akan putuskan. Kecuali nanti dalam rapat kita, ada faktor-faktor yang memang kita bisa evaluasi untuk bisa masuk. Tapi kalau tidak, tentu kami minta maaf, tidak bisa. Hari ini ada orang yang mencari, pokoknya anak saya titip satu, itu tidak bisa. Padahal saya pendukungnya Pak Ganjar, tidak bisa. Ada juga. Padahal saya pejabat, penting banget. Penting banget jalan. Saya minta titip satu. Karena ini sistem. Saya ingin memberikan dan saya tidak kenal dengan panjang, dengan satu persatu. Tidak kenal saya dengan panjang, dengan satu persatu. Agar apa sistem ini bisa berjalan dengan panjang. Karena apa sistem ini memang tidak mudah. Saya tidak tahu ada beberapa gubernur yang protes. Saya lah orang yang protes pertama sama Menteri. Sehingga sampai ada jalur prestasi di dalam jurnasi. Sampai akhirnya 10% menjadi 15%. 15% menjadi 15%. 15% menjadi 15% menjadi 15%. 10% menjadi 15%. Terus kemudian 20% dalam jurnasi. Itu karena saya berikhtiar sejak dari awal. Ini tidak mudah semuanya. Dan maaf, saya memang tidak menerima kolusi. Pekanan apapun ke saya tidak bisa. Nah, saya konfirmasi sama Pak Menteri karena mimpinya Pak Menteri adalah agar anak bisa mendapatkan jarak. Maka kemarin saya cek betul sampai ada yang terlempar di Wonogiri. Kenapa bisa. Nah, itu yang kita mau koreksi-koreksi satu persatu. Dikurang sudah geger. Maka sudah ada perbaikan. Jadi, untuk ibu berdua, saran saya anaknya disemangati. Soal jarak jauh dan sebagainya, didorong untuk anak itu survive. Untuk bisa. Saya juga sama. Saya mengalami nasib provisial dari anak-anak. Saya pos, seolah pertempuanan negeri, seolahnya swasta, bayarnya larang, wong tua kurang mampu, sehingga apa ya? Jangan penurunan jadi prioritas. Semua mengalami proses yang ada. Dan SMA ini bukan tempat terakhir tujuan. Nanti pengen kuliah, bener nggak? Pengen jadi dokter, pengen jadi perwira TNI, Polri. Tapi SMA ini tidak akan bisa menyelesaikan. Masih akan ada sekolah yang lebih tinggi. Mungkin juga anaknya sendiri, oh ternyata saya ingin jadi atlet, saya ingin jadi penali. Belum bener. Di peladan, ketika orang tua marah sama anaknya, anaknya bunuh diri. Gara-gara dibandingkan rupanya, itu kok kurang pinter dibangin bayumu, atau masu itu lebih. Ada orang tua tidak pernah tahu, dia sedipat apa anaknya. Nggak usah dipaksa. Nah, saya apa mau jelaskan ini, jadi kepada ibu berdua, nanti akan saya evaluasi ibu ya, tapi minimal putarannya penjeninan untuk sekolahan sih. Ini kan bukan kesalahan dari kami, kan kita ada 10 juta pari lamanya, DP itu. Jadi saya mohon keadilannya bapak, kalau bisa ya kembali ke sondak kami. Ya nanti soal bisa atau tidak, biar kita putuskan ibu. Tapi apapun keputusannya, tolong ya ibu terima. Kalau ibu tidak mau terima, nggak bisa. Karena keputusan ada di sini, dan saya bertanggung jawab. Tapi saya terima dulu seluruh aduannya, tapi ibu nggak bisa paksa. Harus dipaksakan, nggak ada. Keputusan ada di sini. Tapi, apa yang menjadi masukan, nanti akan kami evaluasi, karena besok mau diumumkan, maka saya hadir ke sini. Saya belum pulang ke rumah. Belum pulang ke rumah. Belum pulang ke rumah. Baru Jakarta semua. Belum pulang ke rumah. Saya langsung pakai baju ini dari layar. Karena ini buat saya penting sekali. Dan saya mendengarkan. Jangan dibilang tidak. Saya mendengarkan semua satu persatu, dan berapa orang kita telpun. Kita yang telpun. Jadi, jarak seperti ini kan wartawan tidak ada yang mewawancarai dari anak yang keterima, mohon maaf ya, nilainya jelek, kurang gitu ya, nilainya kurang bagus, tapi sekolahnya dekat, keterima di SMA 1 atau 3. Coba diwawancarai. Kira-kira sistem ini adil nggak buat mereka? Sayangnya adil. Ini bagus, Pak. Ini bagus. Jadi, adil itu sesuatu yang reaksi. Nah, sekarang tugas saya membereskan ini satu persatu dari seluruh komplain yang ada. Oke? Gitu ya? Ya. Kami? Saya pikir rasinya, Pak. Apa? Dikasih dari dinas ini. 2,6 ya, Pak. Jumat ada perubahan jaya. Ada perubahan jaya. Ini saya sudah nge-print. Ya, terus? Menjadi 2,3. Oke. Katanya usulan kepala sekolah, tapi di sini nggak ada yang 2,3 nggak ada. Oke, terus? Di 2,6. Di 2,3. Anak saya belum cuma cuma anak pun. Oke. Sudah mencoba di SMA 2 ketendang. Di SMA 14 ketendang. Di SMA 11 ketendang. Saya cuma orang yang ruta atik, orang tipi rusak. Tadanya ini. Harus masak ke swasta. Mugap-mugap, Pak. Ada biasiswa? Tidak ada biasiswa. Kata siapa? Saya tidak mengajukan biasiswa, Pak. Ya ajukan. Kalau biasiswa ada. Lu ajukan. Biasiswa ada yang kita punya? Iya. Mau. Mau. Lu ajukan. Oke, oke. Saya mengajukan. Jadi kalau jalanan ke swasta juga siap, Pak. Siap. Tapi dengan catatan biasiswa. Ya, saya menajukan bahwa Anda memang miskin. Karena Anda tidak mampu. Oke. Kedua saya ini. Anda mampu atau tidak? Mampu. Jujur. Anda mampu atau tidak? Jujur. Anda mampu atau tidak? Jujur. Kenapa sulit menjawab? Tidak. Tidak. Kita kan mengukur diri sendiri tahu, Bu. Kalau saya menyekolahkan anak, kira-kira saya ini kategori mampu atau tidak. Maaf dengan segala hormat. Gini, Kak. Saya mampu kalau di negeri. SMA negeri. Bu. Ibu gini aja, gini aja. Ibu kira-kira kalau menyekolahkan anak, kan bicara swasta negeri. Mampu atau tidak ke swasta? Swastanya, mintanya. Yang sama. Lu terserah, terserah, terserah. Bu. Kalau. Kekerja apa? Saya mampu. Punya suami. Ini? Suaminya. Iya, saya reparasi. Oh, jenengan cuami istri itu? Suami istri. Ibu memang merasa tidak mampu, jenengan menajukan. Ya, kami orang tidak mampu. Ini ada bagian sesuai. Oke kan? Yang nyuruh, Pak. Akan jadi. Bu. Kalau Ibu memang tidak mampu berdua. Bapak merasa tidak mampu. Ajukan bahwa saya orang tidak mampu. Bukan yang nyuruh, Pak. Ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Kalau nanti menolak sekolahnya, Pak. Iya, Pak. Ibu jangan. Ibu mencoba aja, belum. Bicaranya kalau. Kalau sekolah menolak. Kalau kemudian begini. Kalau begini. Kalau besok banjir. Kalau besok gedungin jenggruk, Pak. Ibu tidak bisa. Dilakukan ini jangan. Ibu berpikirnya sulit. Aku mikir amil, Pak. Maka ini kita evaluasi satu per satu. Semua kan ini lagi cerita memaksakan keinginan. Pengen semua ke negeri. Tidak cukup. Dengan Menteri membuat ketentuan ini disampirkan. Kepada kamu. Apalagi protes dari orang tua. Satu-satu kemarin. Termasuk membuat surat keterangan domisi lipang sosial yang membuat orang tua. Maka saya bilang, nanti kalau ada itu tak coret. Tidak. Oh, Pak. Gancar kok kejem kok. Loh. Aku sini yang lintir. Bener dicorah aja, Pak. Pak, sudah 96 saya coret. Siap. Bapak mau bicara apa lagi? Bapak baca Quran atau tidak? Sudah saya coret 96. Siap. Siap. Jangan bilang si dulu, Pak. Makanya kalau domisi ini itu palsu. Nanti dulu, Pak. Itu yang buat orang tua. Gancar. Iya. Dulu waktu masih SKTM, Pak. 167.000 dan 78.000, Pak. Iya. Itu 96 sudah kita coret. Sudah, Pak. Jangan Bapak bicara benar dicoret. Kecuali Bapak nggak baca Quran. Minta-kati Pak. Pak. Bapak bicara kenceng kalau saya menjelaskan. Kalau satu kali dua kali tidak bisa. Nah, saya kayak mau sampaikan. Tapi satu persatu. Coba saya coba tanggung. Semuanya bukara PDW. Ada temen saya kemarin. Temen deket. Mas. Bok. Nanggung. Buk. 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 Jadi kalau suami istri jenengar merasa tidak mampu. Hari ini jenengar pergi ke Telurahan. Ke Pemkot. Menyampaikan surat keterangan tidak mampu. Dipetifikasi Anda tidak mampu. Berdasarkan kursus. Tidak sulit Bapak Ibu. Ketanyaannya. Apakah orang tua keputian tidak mengarahkan. Ada yang mengajak anak saya tidak sekolah. Ya. Bapak Ibu itu saya ingin. Berarti kalau ke sekolah swasta tetap bisa mengajak di sekolah ya Pak. Ya Allah Pak. Ada nggak sih beasiswa kita. Pak ini sekretaris Pak. Kalah jelas Pak. Apalagi Anda mau tanya. Benar dicoret nggak Pak. Sudah saya curet. Apalagi Anda mau tanya. Kurang apa saya menerahkan diri saya ini. Enggak gini lho Pak. Saya itu dirinya gini. Apalagi. Apalagi saya akan menjelaskan Ibu ya kok Bapaknya. Saya tadi saya. Oke. Kenapa Kelurahan Jumblang sama Kelurahan Tandang lebih dekat Kelurahan Tandang ke SMA 11. Ya. Kalau itu saya jelaskan. Ya. Apapun penjelasannya Ibu mau terima atau tidak. Enggak. Pak. Jondasi. Jadi persoalan jarak itu mulai dari Februari sudah kita ajukan dan kita simulasikan. Kemudian revisi berarti tanggal 23 Bapak. 23 sebelum pendaftaran SMA 24. Itu kita revisi. Terus kemudian simulasi yang teman-teman kepala sekolah lakukan adalah mengukur jarak sepeda motor dari kantor kelurahan ke sekolah. Menggunakan jalan yang biasa dipergunakan jalan umum. Lalu ketemunya itu kemudian diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi baru kami tetapkan di dalam Jukmis. Misalnya itu ada perubahan juga anu. Perubahan juga anu Pak sesuai dengan struktur yang bisa merubah. Tidak bisa sembarangan merubah. Apalagi operator kami. Kalau misalnya ada kesalahan, Tidak mungkin kami melakukan sendiri tanpa dasar yang kuat. Tidak mungkin. Tapi kemarin salah saya teringatkan. Tapi siapa yang bikin salahnya? Makas kasus yang kemudian terlempar sampai kewono gini dicari dan ketemu gak? Yang beberapa bisa direscue. Yang beberapa bisa. Yang menurut saya pasti salah. Kalau saya ingatnya lagi salah-salah lagi kebendiri aku tanjalah. Makanya ini saya tungguin baru sambung. Sambung dulu. Kenapa nih Bu? Wajahnya itu tidak terlihat. Terima kasih. Pijinnya berapa keterangnya? 29, 80. Kalau 37 itu kalau saya masukin. Bisa dimaksa berprestasi. 29, 80. Kalau 37 itu saya masukin. Langsung saya sendiri bisa. 29, 80 itu secara pampililah. Alhamdulillah aku biasa orang-orang pintar. Sekolahku swasta orang ketompolan negeri. Jadi gubernur. Oh hoki, saya hoki kan gak pernah belajar. Saya cuma nasib aja. Saya ingin sekolah ke UGM dan saya keterima juga hoki. Nasib. Nasib manusia tidak bisa dilupakan oleh dia sendiri. Oke Bu. Aduh. Bu. 96. Saya curhat-curhat benar Pak Sudah. Anda kalau ngaku miskin. Kalau ada di Bangkok Pak. Gimana Pak? Dari Bangkok. Dari Bangkok. Dari Bangkok. Di bagian apa Pak? Kecamatan. Kalau nyariin, memastikan bulunya termasuk miskin. Aku tidak bisa gak? Insya Allah gak miskin. Enggak. Kalau Anda mau verifikasi orang seperti mengatakan miskin atau tidak bisa gak sudah. Sebagai orang Bangkok. Gampang Pak. Nanti konsultasi sama cekatku ya. Kalau mungkin mau minta apa. Pak Tunggu, Pak Tunggu. Pak Tunggu, Pak Tunggu. Bukan begini minta. Anak kami tuh dalam list itu sudah masuk. Diterima di SMA 14. Rumah kami ada di Kelurahan Karangju. Samatan Gajah Murni. Terus kami awalnya mendapat zona murni ya. Tapi kami terpental. Karena jarak kami tuh kepentingan. Samatan Gajah Murni tuh gak ada yang lain. Jadi jauh sekali. Terpental. Kami masuk zona prestasi kan sama Pak. Artinya zonanya tetap ada. Terpental juga. Kalah di zona prestasi. Kami dengan terpaksa mengambil jadu prestasi. Jadu prestasi. Luar zona? Iya. Kami harus luar zona nih Pak. Itu kami pendaftar di luar zona. Iya iya. Apa persoalannya? Apa persoalannya? Apakah bisa Pak? Antara kami dari jalur prestasi itu dipindah ke jalur mutasi. Kebetulan kami juga ada jalur mutasi. Itu satu itu. Mutasinya kapan? Mutasinya kapan? Pernah Agustus kemarin. Dibindah dari mana ke mana? Dari pemerintah kapal dan kemarin. Pemerintah kota. Oh pemerintah kota. Berarti ikut orang tua. Bisa itu harusnya ya? Ya malah. Verifikasi. Oh Pak, ada saat verifikasi. Tapi jenisnya kan nggak mau. Terus sekarang mau coba-coba ini kira-kira gitu ya? Bukan Pak. Ulah apa? Awalnya kami nggak masukkan itu karena nggak tahu, Pak. Hal-hal itu. Pak, pengumumannya sudah oke. Untung saya duduk pakai provinsi. Nek, pakai provinsi aku. Semen Ramojo ya, Pak. Oh. Semen PNS loh. Ya makanya ini coba-coba loh. Sekarang coba-coba kalau pakai pindah bisa apa nggak gitu. Ya satu itu. Terus kedua kali, seandainya Pak. Ini kan memang kalau bicara sistem nggak mau diandung. Tapi artinya sistem kan yang mengandalkan aparat, Pak. Apakah mungkin, Pak. Namanya dari kami sama-sama prestasi. Setelahnya tukeran. Yang kebetulan rumahnya sama-sama dari Semarang Barat. Tukeran sama orang. Maksudnya itu mungkin nggak, Pak. Ngurang. 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 Itu yang mau diandung. Mbak. Tungguan. 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 Sebenarnya ada potensi anaknya bisa masuk karena ikut orang tua pindah. Ini telat. Terus sekarang coba-coba bisa apa nggak gitu kan. Tungguan. 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 Tungguan Tungguan. 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 Ini maksudnya Pak Menteri gitu. Ya kalau ini. Di Perintahnya Menteri, nanggul Jonasih. Aku siap Jonasih. Siap. Ini sisa tak di ganti. Ini aku lakukan ini. Saya bilang, Pak, balik kota, alhamdulillah, mulai bisa kita pakai seragamnya hitam-hitam. Siap, Pak, menurut saya pakai hitam-hitam. Berarti semik panas ya, Pak, mau ampunin orang-orang, tapi kita akan melaksanakan dulu ya. Aku melaksanakan seorang yang soh protes. Kalau mau, maka harapan ini cuma terakhir, Pak. Boleh, boleh, boleh. Pengusulkan itu nanti zona itu di... Ini pun tanya-tanya saya ngomong, ini. Ini mungkin sistemnya berubah mulai, kalau ngarep. Ini kemungkinan nanti ada cerita. Anak zonasi ya, kamu ya gitu. Kurban zonasi ya gitu. Ini sudah saya siapkan, Pak. Dan ini saya laporkan, Pak, menceritanya. Sampai saya sudah pikirkan, sudah lah, kalau memang zonasi mau dipertahankan. Percepat kesamaan fasilitas sekolah. Dua, biar anak berprestasi itu tetap mendapatkan penghargaan. Kalau bisa 70 persen, 80 persen, itu kualitas untuk berprestasi dulu. Jadi, ya mohon maaf, yang nilainya kurang baik. Ya, Anda geser. Sudah kasih siapin, Pak. Macem-macem, Pak. Saya sudah mikir, pendekatan jurnasnya seperti apa. Saya mau cuman mau tanya, Pak. Masalah jarak. Saya juga cuman mau jawab, ini. Iya, itu sebenarnya. Kalau masalah jarak itu, menentunya dari apa, ya, Pak? Maksudnya, kan ada perubahan juga. Karena maksudnya, gini-gini kan saya daftar kemarin di SMA 3 keterima anak saya. Karena jumlahnya itu 2,7 anak saya. Terus, ternyata, kualitas kegeser ke SMA 5. 5, oke. Terus? Itu anak saya juga masuk di SMA 5. Oke, oke. Terus, dari urutnya 230 sampai 265. Dengan batas keuangannya pada saat itu 308, di SMA 5. Setelah itu, tapi itu jaraknya antara SMA 3 dengan SMA 5 kok jaraknya, padahal kan bersebelahan. Iya, iya, iya. Tapi kok jaraknya dihitung dari perurahan kami, gitu loh. Kok sampai 1 km jauhnya. Gini, gini, gini. Sekarang putranya kira-kira keterima di mana? Keterima. Hah? Kedepak lagi dari SMA 5? Iya. Oke, terus? Sudah gitu, akhirnya kami pakai jumlah prestasi. Oke, sudah. Sudah juga akhirnya terdepak juga, pas saat-saat terakhir, gitu. Perusat-usat yang lain untuk prestasi, ya? Iya, sudah. Isilahnya. Iya, iya, iya. Pada saat teranjem, pokoknya malam, ya. Iya, iya, iya. Sudah, akhirnya saya, yaudah nak, coba aja lagi masukin lagi ke sana, karena isilahnya, karena bulan kami ke Bangun ini, ke Masnya malam, karena kemangnya dia juga. Ternyata, di, dari, di Lasarica, di Sariapa, gitu loh. Pokoknya tuh, asalnya 2 km, jadi 1,6 gitu loh, sejilainya. Itu maksudnya gini, Pak. Bahkan ini kemarin, kan? Misalkan seperti yang saya tahu, gitu loh, Pak, antara SMA 1 dengan SMA 1, kan perbedaannya bersebelah. Perbedaannya sampai 1 km, 2 km lebih, gitu loh. Gini, gini, Bu. Karena memang zonasi itu ideanya-ideanya. Belum ada sekolahan. Belum ada sekolahan, terus dibuat zonasi, kotak-kotak, terus kayak sekolahan satu, 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 gitu. Tapi dulu buat sekolahan itu kan nggak mikir itu, Pak. Penduduk kan masih sedikit, maka sekolahan dibuat dulu. Buat suang melubuh, masuk mana-mana. Sekolahan menurut tambah banyak, tambah banyak. Problemnya makin macem-macem. Pak Menteri di Jakarta sana mungkin punya pikiran yang lebih bagus, dengan dirijen-dirijen, dengan pakat. Jonasi, Pak, biar dekat. Aksesnya gampang, orang tua nggak jauh. Begitu dibuat sistem. Karena tidak di-partisio dan di-depak sampai ke Monogiri. Walaupun boleh cerita kok merasa diaduh. Wah ada sistem yang salah ya, cukup dibetulkan. Kita minta untuk dibetulkan. Jadi mungkin karena ada masukan itu aja. Tapi saya terima tadi. Kalau perubahan diumumkan, oh iya ini jangan-jangan nggak diumumkan sehingga orang nggak tahu. Meskipun juga diumumkan sejak Februari, Pak Worte juga nggak tahu bahwa ada namanya jalur ngintil orang tua. Oh, intilisasi itu lagi. Intilisasi orang tua itu ternyata sebenarnya ada. Kalau jendangan pakai itu, oh belum. Belum. Mas kagian aja, belum. Belum asik lagi. Tapi kayak semangat. Kemarin sama. Pak nanti kalau saya sekolah di SMA ini, ah sekolahnya nggak mutu, Pak. Gimana? Kira-kira bocahku yang ketemu aku itu penuh semangat nggak nanti? Kalau penuh semangat, suruh ikut programnya saya. Sehari bersama Bu, Bu. Oh, Tuan Bu. Jadi karena sekolah mungkin dapat memasukkan sehingga ukuran-ukuran jarak disesuaikan. Jadi itu setelah NKKS memang bisa. Tapi sama, tadi itu mungkin karena tidak diumumkan. Kita-kita yang mungkin tidak sempurna. Tidak akan terjadi perubahan, Pak. Nanti. Makanya saya mau evaluasi mana yang fatal. Kalau itu terjadi kefatalan dari kami, saya-sia merubah. Kalau fatal. Tapi kalau nggak terlalu fatal. Misalkan terjadi perubahan, misalkan. Iya, iya, iya. Terus misalkan anak saya masuk ke zona yang sesuai, misalkan di SMA 5 itu. Otomatis kan yang atasnya juga masuk ke atasnya, yang bawahnya kan bergeser. Nah, memang. Nah, konsekuensi berjalanlah berhubungan kan seperti itu. Berarti maksudnya kan. Nanti saya gantian yang terpental, gantian perubahan. Berarti sampai saat ini belum final yang tinggi. Finalnya itu besok. Finalnya besok itu, Bapak final itu besok. Makanya hari ini kita latihan, Bu. Biar besok finalnya Josh. Jadi kemasukan Bapak, Ibu itu dengan sedikit mencucu, Mbak Semut gitu. Buat saya itu vitamin. Iya, jangan-jangan kita ada. Dan saya tidak sempurna. Jadi saya itu bisa keliru. Ya berdoa saja, Bu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada kesalahan fatal. Doanya kok mudah-mudahan kesalahan fatal ya, Bu. Kalau doanya mudah-mudahan ada kesalahan fatal, itu bisa berubah. Maka yang sudah diterima pun bisa tersumpur. Dan besok bisa protes rame-rame demo kayak di Solo. Demo. Banyak SKD palsu. Demo Bambang. Bambang apa di demo? Bambang. 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 Begitu dia demo. SKD-nya. Bahkan di sekolah yang dia protes cuma dua atau berapa. Cuma dua protes. Wes. Panik gila-gila. Mulur. Dan kita cek betul. Kita cek betul. Kita minta semua turun. Continue. Cek betul. Tapi buat mereka juga tidak adil. Maka ibu tadi bertanya. Kumpama ada yang fatal dan kita akan berubah. Berubah. Mungkin ada yang bisa masuk dan ada yang terdepak. Yang terdepak mesti ya. Tidak adil itu tadi. Sudah terdepak ya. Protes. Wah aku sudah terdepak. Banyak orang. Itu mesti kuara-kuara ibu ada yang protes. Mencocona dengan rame-rame aku benar. Kira-kira. Pokoknya terekam kabel ini semuanya. Misalnya mau baca. Misal keseluruhan. Biar besok bisa diumumkan. Dan anak-anak bisa selesai dengan baik. Mungkin sebenarnya adalah. Pendampingan ketika mereka anak-anak belajar. Itu jauh lebih penting. Siap. Karena siapa anak-anak belajar nabi. Kemudian bisa ada jizat ya pak. Saat saya pak. Kalau mau jizat itu yang punya nabi ya. Paling gak ajaiban. Oke. Kan, tidak Trang lagi. Satu lagi. Kan, tidakbersțiante. Terima kasih.